Intro Ya pemirsa, polemik kembali lagi kita masih membahas mengenai Indonesia Darurat Narkoba Sidang scores dicabut Saya ingin ke Mbak Jen Mbak dari tadi kalau kita bicara mengenai ini selebritas menjadi panutan terkena narkoba Sepertinya tertawa-tertawa terus apa tidak setuju ini sebenarnya bukan selebritas saja Ya kayaknya image-nya tuh selebritas tuh semuanya kan pemakaian narkoba gitu ya Sebenarnya gak seperti itu Gak hanya di kalangan selebritas saja sih sebenarnya Pengusaha juga ada, orang biasa juga ada Cuma memang selebritas ini kan disorot Jadi terlihatnya selebritas ini pemakaian narkoba gitu Image-nya makin buruk Dan menurut aku sih ya mungkin 80% kali ya Pak ya memakai narkoba atau enggak ya Kalau di masyarakat Indonesia ada 5% mungkin ya 5% menurut saya Itu mas buah Saya serius Enggak kak sampai terlalu banyak yang tidak pakai Ada yang pakai iya Tapi enggak pakai lebih banyak percaya saya Ya intinya sebenarnya sih karena pergaulan Terus memang kebanyakan artis stripping yang pakai narkoba ya Pak ya Enggak Soalnya yang ditangkep kebanyakan artis stripping Enggak harus stripping lah Ya arti kebetulan dia punya uang karena dia punya uang Ini poin pertama karena dia punya uang Narkoba ini mahal sekali Satu juta berapa? Satu koma lima Satu koma lima Itu harga buat bapak Atau teman-teman selebritas Tapi mungkin untuk teman-teman yang low level Itu harganya beda? Masih beda Katakan satu koma dua satu koma Mahal Kalau satu bulan berarti lima puluh juta Artinya kan mahal Jadi hanya orang Kebetulan Artis punya Artis yang laku Punya uang ya itu Dan biasanya yang pakai itu pasti yang laku? Enggak juga sih Karena memang Enggak hanya artis model juga banyak gitu Iya Dan menurut aku sih Semakin mahalnya dia jual narkoba Tetap aja kalau pemakai tetap aja dia beli gitu Yang pasti kalau menurut aku sendiri Bagaimana cara pencegahan narkoba Kenapa kita gak bikin iklan atau film pendek Yang memang akan ditayangkan di TV Setiap untuk slot TV yang untuk iklan-iklan ya Seperti misalnya kita bikin iklannya Salah satu pengguna narkoba Dari mulai yang memang dia overdosis Sebagai tokohnya Sama yang memang udah pernah masuk penjara Iya Jadi Mereka bisa melihat langsung Untuk anak kecil Untuk orang dewasa Jadi mereka bisa melihat langsung Bahayanya seperti apa Tapi memang tokohnya yang memang Pernah memakai itu Jadi Bukan hanya ilustrasi palsu gitu Aku rasa mungkin lebih efektif ya Dan efesien seperti itu Apakah semua pemakai itu Kemudian mau terbuka Seperti Jane dan Omro ini Tergantung orangnya Tapi menurut saya ini lebih efektif Untuk orang-orang yang belum memakai Kalau orang Pertama narkoba mesti ada jenis-jenisnya Yang kita bicarakan biasanya ini adalah sabu Kalau kita bicara tentang putoh Itu beda lagi Putoh itu mati aja gak takut Jadi yang kita bicara ini Semuanya adalah sabu Putoh, heroin itu beda lagi Kita tidak sentuhi itu Tapi kalau tadi yang Film-film pedek yang mungkin Dalam tanda kutip Nakut-nakutin Sehingga orang-orang yang belum pakai Takut memakai itu bagus Tapi buat para pemakai putoh Gak ngaruh Dia tahu mati kok Dia tahu Tiap hari di penjara satu orang mati Setiap hari Tahu mati dan mereka tetap pakai Kalau yang putoh Tetap pakai karena sudah Tergantung atau Badannya lagi Sako Pak Syed Apakah efektif cara-cara ini Untuk menahan orang masuk ke sana Ya saya kira tadi dari Bapak dari BNN tadi sudah menjelaskan bahwa Ada banyak upaya-upaya preventif yang dilakukan Salah satunya adalah dengan tadi Mbak Jenny tadi iklan Untuk pengguna saya kira itu tidak akan efektif Karena mereka sudah punya kesan Sudah punya impresi yang sulit untuk dihilangkan Apalagi ya kemudian tadi ya Bahwa itu sudah menjadi bagian dari hidupnya Apakah itu karena ketagihan Apakah karena kecanduan Atau untuk pergaulan Pergaulan dan gaya identitas tadi Identitas itu tadi Bahkan sekarang itu muncul satu Fenomena baru atau gejala baru apa Jadi narkoba ini kan Barang yang dikonsumsi Jadi sifatnya begini Kalau di Sama seperti ketika kita makan Kita itu bukan sekedar makan Bukan sekedar agar perut kita kenyang Sama ketika seseorang itu Terutama uangnya yang banyak Terkenal dan sebagainya Memakai narkoba Itu bukan sekedar karena Dia sekedar ingin memakai narkoba Tapi menjadi sebuah konsumerisme baru Yang menjadikan Iya ini loh saya Sama ketika kita membeli baju Kan bukan sekedar untuk menutup tubuh kita Tapi merek apa Baju apa Di mana Ada persoalan eksistensi juga disana Ini yang sebenarnya gak disadari Sehingga Perlu pendekatan-pendekatan yang lain Menurut saya Selain pendekatan dari bapak-bapak tadi Yang lebih humanis Yang lebih merangkul Dan yang lebih mengajak kita semua Iya Sebenarnya ini kan balik lagi Ngomongannya tentang eksistensi Dan tadi kan kalau iklan semacam itu Kayaknya gak terlalu dibutuhkan Menurut saya Seorang pemakai dengan Cara melihat iklan yang Seperti saya bilang Itu sebenarnya berpengaruh Kenapa berpengaruh Karena seseorang pemakai Itu biasanya mempunyai sifat paranoid Kecuali yang pemakainya memang udah Badannya udah kebal ya Udah pemakai lawas ya Iya om ya Jadi Menurut aku itu sangat berpengaruh Untuk seseorang yang pemakai Nah kecuali putau Memang putau Karena kan dia ke Aliran darah Jadi dia gak paranoid Itu kayaknya Enggak kali ya Tapi kalau kayak semacam Maka happy five Inek Sabu Heroin Itu masih tergolong Seseorang yang akan Memiliki sifat paranoid Yang terlalu berlebihan Kadang bisa menjadi Seperti orang gila Atau Ya ada yang takut mati Ada yang takut dipenjara Pada saat dia memakai Jadi menurut aku sih Memang sangat berpengaruh Kalau ada iklan seperti itu Kalau tadi dikatakan kuncinya Adalah pada pergaulan Terus kemudian ada Mengetahui teman-teman Ada yang tertangkap Kemudian sudah dimasuk penjara Apakah kemudian Geng itu Atau perkumpulan itu Tidak menjadi takut dan berhenti Oh enggak Tergantung Tergantung sorry Sekali lagi saya katakan Kalau putau itu Gak ada yang ditakuti Mati aja gak takut Tapi kalau sabu Ada yang takut Ada yang gak takut Takut tapi mau mundur Gak bisa Iya Itu dia Setiap pemakai nalkobas Setelah sekian lama Dia sebetulnya sadar Menyesali Dan kepingin keluar Dari narkoba Masalahnya tidak bisa Pak Feni gimana Punya pengalaman Ada yang sebetulnya Mau keluar Tapi gak bisa Iya jadi Pengalaman kami Dalam menangani masalah ini Kami temukan bahwa Para orang tua Atau masyarakat itu Sesungguhnya ingin melapor Tetapi Perlu jaminan Kerahsiaan Keamanan Tidak dimintain uang Tiga ini Oke Nah bicara Kerahsiaan Bagaimana Jangan sampai Ketika orang tuanya Ngelapor Nanti diancam Anaknya sendiri Saya sering Diancam Untuk dibuka ke publik Malah Bukan Bukan Ketika orang tuanya Melapor Katakanlah Ke IPWL Tanpa Sepengetahuan anaknya Tanpa Persebutuhan anaknya Bisa terjadi Orang tuanya Malah bermasalah Dengan anaknya Nanti Ini salah satu contoh Kemudian Berbicara Kerahsiaan Ini begini Masyarakat kita Masih memandang Keluarga Yang anaknya Kena narkoba Satu aib Dua kegagalan Nah ketika dipublikasikan Otomatis Ah gak usah lapor Ngapain Buka aib Dan sebagainya Ini yang harus dirubah Kita harus Menyampaikan kepada publik Bahwa Tidak pandang Bulu siapapun Bisa kena Tidak hanya selebritas loh Jen Tidak hanya selebritas Bisa kena Ya betul gak semua selebritas loh Banyak yang lainnya Sehingga Tadi tiga syarat itu Kalau bisa dijamin Kemudian bisa disosialisasikan Prosedur yang sederhana Mudah Lancar dan sebagainya Saya yakin Masyarakat akan Berani melapor Atau mau melapor Semakin banyak yang melapor Dan direhabilitasi Seperti tadi saya katakan Angka permintaan akan turun Artinya kalau mereka lapor itu Tidak sampai ke kepolisian Tidak sampai ke pengadilan Jadi begini Ketika Orang tuanya misalkan Diam-diam melapor Maka kita akan layani Ini sering kami Ditelepon tengah malam itu Kami layani Kami ambil Kami tangkep Atau kami jemput Kami proses Kami asesmen Ketika di asesmen Ditentukan Diputuskan bahwa kriteria ini Masuk penyalahguna Tidak masuk dalam sindikat Dan sebagainya Maka ketika kami menangani Menangani satu jaringan Dan dia Dan dia hanya masuk kriteria penyalahguna saja Sejak saat penyidikan Sudah kami tempatkan di pantai rehab Bukan di tahanan Oke Karena dia perlu perawatan Perlu pengobatan Kenapa Dalam banyak kasus Ketika main tahan Meskipun kriterinya Masuk penyalahguna Ingat Sama isi merangkir Sudah di Hukum Sudah di penjara Terus Kasasi Putusannya rehab Dia bisa nuntut Ini masalah Jadi ketika kami berdebat Kami putuskan Ketika kriteria Ketika ahli Ketika asesmen mengatakan Ini penyalahguna Dalam proses penyidikan Dia ada di pantai rehab Dan selama itu pula Dirahasiakan Iya Karena memang Kalau kita mau kampanye Ya Ya harus Memenuhi apa yang diharapkan Oleh publik Sehingga publik merasa nyaman Oh Sudah ditangani dengan baik Pelayanannya bagus Cepat Tidak dimintain uang Persentase yang Sembuh dengan cara seperti itu Besar pak Kami melihat Permasalahan dalam hal rehab Adalah Tidak selesainya Akar masalah Ketika anak itu Terpengaruh oleh lingkungan Iya Makik di sekitar rumah Selesai rehab Balik Balik Kita tunggu aja Dia harus pindah Oke Ketika masalah keluarga Apakah itu broken home Apakah Kekerasan dalam keluarga Dan sebagainya Tidak diselesaikan Ketika orang tua Tidak peduli Hanya ngasih uang saja Tapi tidak pernah ada Kehangatan Komunikasi yang baik Menjadi tempat curhat Ya tinggal tunggu saja Nah inilah faktor-faktor Yang menurut saya Menjadi kunci Ketika Proses rehabilitasi itu Berlangsung Oke Om Roy Kena dua kali Waktu itu Faktor ini juga Karena udah Berusaha mau sembuh Balik ke Lokasi yang sama Memang Sangat menyakitkan Kena dua kali Tapi saya bersyukur Kalau saya tidak Terkena dua kali Mungkin sampai sehari ini Saya gak sembuh Memang sangat Amat sulit Bukan gak mau Mau banget sembuh Iya Kita menyadari Begitu banyak kerusakan Yang sudah kita bikin Masa depan kita Kita Hancurkan Harga diri kita Tapi maksudnya Gak bisa keluar dari situ Tapi ketika kedua kali Sebuah sadaran Sebuah Apa Shock Sehingga Merubah Cara berpikir kita Bahwa Saya harus berhenti Saya Bukan terima Saya harapkan Saya prihatin Dengan teman-teman Adik-adik Anak-anak Saya Artis-artis muda Yang ketangkep Bukan saya syukur Tapi saya Saya percaya Setelah ketangkep Mereka akan berhenti Saya percaya Mereka ingin berhenti Tapi tidak tahu caranya Jadi dengan ketangkep ini Saya yakin Mereka akan berhenti Ya Oke Mudah-mudahan malam ini Informasi untuk Cara-cara keluar dari Linggaraan ini Menjadi efektif nantinya Dapat didengar dan efektif Betul sekali Baiklah pemirsa Kita harus break sejenak Polemi akan kembali Sesaat lagi Sidang diskors Terima kasih